Halo kita selamat datang kembali di channel hobi kita di video kali ini aku kedatangan tamu ya masih hari yang sama kita kedatangan tamu namanya ikhlas belum-belum kok udah gini sepertinya pukulan dari Vani tuh pelan ya tapi aku takut mengenai mukanya ya suasana dia udah putar balik Oke di video kali ini aku kasih judul titik lemah hahaha jadi aku mau buli Vani Vani ini punya titik lemah ya aku spill ya biar dia itu belajar enggak selalu mengenai titik ini lemahnya itu harus dilindungi terus ya barusan ini bagus si Vani dari pojok kananku ya itu ngasih drop set silang yang enggak aku duka ya itu bagus sih jarang-jarang bisa mengecoh mengecoh aku Hai nah itu aku kasih ke pojok kanan itu adalah titik lemahnya Vani aku ulangi ya supaya kalian kalian tahu dimana lokasi titik lemahnya ya betul di bagian pengennya Vani nah kalau dia itu enggak siap pasti pengennya dia bak ngambilnya itu late atau telat lead backhand ini juga forehandnya itu juga telat ya tapi sebenarnya bagus sih cuman arahnya kali ini dia out tapi itu apa untung-untungan kalau kamu mainnya kayak gitu terus bakal mati banyak bola yang miss atau banyak bolanya angkut atau out kalau lucu sini lihat tetap Hani itu mau masuk ke kiri atau ke kanan tuh bingung loh dia tetap habis mukul kan harusnya dia itu maju tapi kok ada iknas itu jadi dia balik lagi loh kok ke belakang kalau aku amat-amati ya Vani itu pukulannya enggak dibarengin sama badan Coba kalian lihat ini masa mukul itu kaki raketnya itu pola di belakang habis mukulkan kaki raketnya itu harusnya di depan ini malah kaki kirinya yang berdiri depan itu kebalik apakah semua orang tuh punya titik lemah ya ada dan tidak ada kalaupun kamu punya titik lemah ya harusnya bisa di cover dengan segala upaya lah kalian kalau tahu punya kelemahan itu ya harusnya ditutupi dengan kelebihan kalian walaupun atlet pun juga punya titik kelemahan dan rata-rata berada di backhand yang led atau di belakang tapi itu harus tahu caranya ngambil di mana kalau kasih led backhand kemarin tuh aku tanya Juwan yang atlet ya kalau memang nggak bisa mukul keras ke belakang dan aku amati atlet pun kadang berusaha untuk mukul sampai led backhand tapi mukul sampai keras ke belakang kita bicara bukan yang topik diet ya tapi yang atlet-atlet yang kebanyakan itu walaupun bisa tapi masih termasuk nanggung nah katanya Juwan mending ngasih ke net aja tapi kalau net biasanya kan udah ditungguin jadi kalau bisa yang tipis di net nah kalau aku sih agak ini ya daripada ngasih net lurus Mending ngasih netnya itu silang atau mungkin ke tengah kalau di tengah dikembalikan ke net yang lurus biasanya ditungguin tapi kalau di silang biasanya masih punya kemungkinan bisa dapat poin atau bisa melanjutkan rendi ini gimana kan nama iknas diangkat jadi harus buka kiri-kanan kamu jaga di tengah terus ya nggak bisa lah nomor lima semis kayak gitu jadi aku maksud titik lemah tuh sebenernya ya itu ya karena kamu sendiri yang menyiptain titik-titik lemah ya tambah lama tambah banyak pada umumnya kan cuma satu tadi terus tambah mana gara-gara kamu itu salah nempatin posisi terus bersama pukulanmu gerakan kakinya sama olah tubuhnya itu kurang bagus itu karena footworknya yang buruk ya terus karena jarinya Fanny ini terlalu kaku ya dia itu nggak mau merubah-rubah grup adahalkan grip itu harus sering diganti atau kita megang itu nggak boleh terlalu digenggam erat harus lebih loose makanya banyak pukulan-pukulan tekniknya itu terkesan aneh gitu megangnya kalau bolanya udah dibawa apalagi dibawa dada yang ketinggiannya itu ya biasanya kita pakai gripnya itu pakai backhand ngambilnya jangan pakai forehand lagi tapi kalau Fanny mungkin karena badannya pendek kalau mau pakai forehand tuh bisa jadi kayak niru dulu ini dulu yang main tuh kayak Debbie Susanto atau kalau di ventuh pakai forehand terus sampai congkok terus itu juga diadopsi sama pemain-main lain kayak golyuin terus pemain-pemain yang dari China sekarang juga mengadopsi teknik yang seperti itu yaitu nggak papa tapi kan ada tekniknya gitu kalian harus congkok lebih bawah lagi tapi kalau Fanny ini kan enggak ya cuman mungkuk aja makanya pukulan-pukulannya itu enggak akurat kalian bisa amati ya gerakannya Yosho sama gerakan ku itu maksudnya dari langkah kakinya itu kelihatan banget kalau kita itu yang ngatur lawan bolanya ditaruh mana kita jalannya itu cover lapangannya sebenarnya santai banget sedangkan mereka itu kayak sibuk ya lapangannya itu sibuk dibuat lari-lari ke sana kemarin Hai itu karena kita itu aku dan Yosho itu bisa prediksi bolanya dari lawan tuh biasanya kemana dan kalau levelnya kayak gini ya biasanya pengembaliannya cukup standar mungkin cuman lurus hilang lurus hilang gitu aja nah baru kali ini sih lumayan ini ya lumayan makan energi Yosho sampai lari-lari ke kanan kiringan kiri 2 Kemudian hai 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 ya sudah malah dilap out tadi kalau mau menang sih mau menang mudah sih gampang tapi kita memang mau melatih melatih panik biar dia itu lari-lari berlapangan jadi kembali lagi kalau bisa ya kamu yang gampang-gampang itu lebih banyak di cover dengan baik latihan yang baik juga terus ke biar enggak banyak bolongnya nanti kalau kamu di titik manapun mungkin kamu kesulitan ngambil dia jadi titik lemahmu tambah banyak enggak cuman satu kalau yang di daerah backhand tadi backhand lead tuh ya udah pasti mati ya tapi yang di daerah lainnya kalau bisa jangan mati nanti tambah nambah nambahin kan kita juga jarang-jarah yang ngasih kamu ke backhand lead untuk kita bisa ngolak-ngolak bola supaya kamu dapet backhand lead tuh kan ya nggak gampang itu kan tergantung bola dari partner juga terus dari aku sama Joshua juga formasinya gimana supaya bisa 643 begini jadi nggak selalu kita bisa ngincer memang aku tahu itu kelemahanmu di titik di sana tapi nggak selalu kita bisa bikin bolanya itu sampai ke backhand leadmu karena kalau kamu tahu kalau itu daerah titik lemahmu pasti kamu jaga atau cover dengan lebih baik kan jadi kayak misalkan aku kayak gini ya di backhand leadku itu memang ya kalau terlalu lead bisa jadi masalah buat aku makanya aku aku harus lebih banyak cover di daerah sana misalkan ada potensi untuk ditempatin kita di sana aku pasti lebih banyak cover kecuali kalau memang aku nggak menduga kayak tadi itu kan aku nggak menduga bakal ditara di sana makanya aku kesulitan ambil dan kalau kamu tahu ada daerah yang disitu lemah itu kamu harus harus di apa ya di kayak ditutup-tutupin gitu kalau di ini ya ilmu-ilmu kesenian atau dekorasi gitu mungkin ada bagian tertentu kayak kainnya mungkin pas kotor atau pas lubang gitu yaitu kita tutup-tutupin dan kadang-kadang bisa pakai pita atau mungkin dikasih bunga dan diolah sedemikian rupa supaya nggak sampai kelihatan Nah waktu main badminton tuh juga kayak gitu sih aku rasa kalau kalian punya kelemahan ya harusnya ditutup-tutupin tapi bukan di kayak di jadian alasan yang misalkan kamu nggak bisa backhand terus bilang Oh bolanya gak enak atau koknya pelan koknya nge-rem atau mungkin kamu punya alasan Aduh kena frame Aduh apa padahal itu memang daerahmu yang memang kamu nggak bisa ambil gitu maksudku itu bukan dengan cara kayak gitu ya itu kan alasan ya tapi dengan cara bagaimana kamu bisa nutupi kelemahanmu ya dengan lebih siap lagi supaya ngambilnya nggak pakai backhand tapi ngambilnya pakai forehand atau mungkin kamu punya teknik lain dengan grip yang di luar nah nurl di luar nalar kamu punya teknik lain ya nggak apa-apa kalau yang di grup ini ya dulu ada yang namanya kosa itu aku rasa pengembaliannya itu di luar nalar jadi kadang-kadang bola yang aku harapkan dikembalikan lurus sama dia itu malah dikembalikan silang dan tiap tekniknya atau main badminton cukup bagus jadi kita kalau aku sih kesulitan nebak permainan dia jadi kalau main sama dia atau lawan dia harus lebih banyak siap dan cover lapangannya harus perfect enggak banyak bolongnya itu sulit kalau misalkan kamu sama partnermu yang jadi lawannya kosa jadi harus ini ya masih nebak-nebak atau masih informasinya itu masih kacau nggak selalu sinkron itu jadi sulit kalau lawan kosa dengan boloh yang kayak gitu tapi kalau sama-sama ngerti misalkan aku sama Satrio atau sama Yuswa ini masih saling mengertilah gimana harus cover terus meskipun kita ada bolongnya bisa cepat cover di daerah yang memang sulit gitu itu baru bisa menang tapi kalau kamu sama partnermu nggak sinkron sering kayak mau tubuhan atau sering rebutan itu jadi sulit apalagi kena lawan yang suka ngasih tibu-tibu kayak Yuswa gini atau mungkin kayak kosa yang suka ngasih bola di tempat-tempat yang agak ngeleneh gitu ya intinya kalau ada problem kamu harus punya solusi masa kayak rumahnya bocor terus dibiarkan bocor terus kan enggak harus ada solusinya entah itu ditembel atau mungkin diganti kentengnya begitu juga dengan badminton kalau kamu punya kelemahan di situ ya kamu harus maksudnya solusi entah itu latihan di daerah situ terus atau mungkin tekniknya dirubah atau mungkin lebih siap lagi untuk ngambil nggak pakai pengen tapi pakai power hand atau mungkin ada cara-cara terobosan lain yang bikin kamu bisa mengatasi kesulitan itu atau problem itu kebanyakan sih titik lemah itu karena kamu nggak siap aja ini kan Yesua dikasih dropshot itu nggak siap terus mati bisa jadi itu jadi titik lemahnya Yesua karena suka nggak siap kalau dikasih net jadi nggak selalu ya titik lemah itu berada di backhand atau di belakang lapangan Hai kadang-kadang kita itu kalau diterusat lawan juga siap-siap mati Nah itu bisa jadi kelemahan kita atau kayak misalkan gini ya aku itu sering nemuin kalau aku ngelop tuigi banget sampai jatuhnya itu hampir tegak lurus atau vertikal itu itu nggak banyak pemain yang tahu gimana cara ngambilnya terus kalau aku ngasih ngelop yang kayak gitu mereka kadang-kadang ada pemain yang mati setiap kali aku kasih ngelop yang tinggi kayak gitu mati berarti itu titik lemahnya dia mau aku tempatin dimanapun juga mati soalnya dia enak nggak tahu caranya ngambilnya lop yang jatuhnya vertikal itu gimana caranya dan kebanyakan mikir Oh kalau lop biasanya aku bisa nyemes padahal kalau bolanya jatuhnya vertikal kita semes tuh bakal lebih tajam lagi jadi hampir impossible untuk bisa disemes itu ada teknik-teknik khusus sih supaya bisa mengembalikan dengan sempurna atau kembali ke lapangannya lawan tapi yang bisa aku share yang pasti semesmu nggak bisa tajam kalau bisa dikembalikan dengan semes tapi yang pasti nggak bisa tajam kalau kamu maksa untuk semesnya nggak bisa tajam pastinya ngutin ini aku lihat ada ruang kosong besar banget di sebelah kanan ya jadi langsung aku kasih ke daerah sana dan itu enggak bisa kamu tiru tekniknya kayak gitu kalau kamu sendiri volusnya enggak bagus atau mungkin gerakan lengannya enggak bagus jadi enggak mau ngarahin bola itu sulit kayak bany ini mengembalikan bolanya itu kan kayak ya dadaan juga enggak dikontrol aku mau naruh ke daerah sana monor ke daerah sana itu enggak enggak kayaknya dia itu enggak ada rencana gitu tapi cuman kayak apa ya udah kebiasaan kalau dikasih gini aku kembalikannya ke sana terus di video sebelumnya kan aku udah pernah sebutin ya kalau Fanny itu dikasih di depan selalu buangnya itu ke kanan terus ngelop ke kanan-ngelop ke kanan kayak itu udah defaultnya dia ya nggak boleh kayak gitu harus bisa ngarahin bola kalau aku kepingin lurus jangan kesana terus enak aja nanti lawannya tinggal berdiri di pojokan kanan ya nungguin polamu soalnya udah ngerti kebiasaanmu selalu ngasih kelop kanan itu bukan kebiasaan lagi sih karena kamu nggak bisa makanya nggak bisa ngarahin ke tempat lainnya makanya itu jadi kayak ciri kasmu nanti ditengeri sama lawan tuh dipelajari terus ditungguin nah itu bisa jadi kayak kelemahanmu karena kamu udah dibaca sama lawan yuk kita kasih Fanny ke daerah kiri net nanti sama dia pasti dikasih ke kelop ke kanan itu udah bisa dipelajari jadi kamu harus punya cara lain Bagaimana ya caranya biar aku aku bisa buang polanya tuh lurus takut diri enggak selalu ke kanan gitu Oke guys gitu aja ya tips-tips dari aku mengenai titik lemah yang pasti kamu coba explore lagi lah skillmu ditambahin lagi terus ya ya yang tadinya udah biasa sebenarnya yang gampang-gampang itu disempurnakan jangan sampai mati sendiri karena polanya padahal gampang Oke guys sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa like dan subscribe dadah selamat menikmati